Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung Jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya Jangan dilupa, jangan lupa Oke, sebelum kita memulai video ini Kita jangan lupa untuk seruput kopinya Kencangkan sabuk pengaman Mari kita mulai Pada episode sebelumnya dikeritakan Sang Ratu menghancurkan satu Dewa Taesu Dari pasukan Dunia Taesu Namun tiba-tiba Balah bantuan dari Dunia Taesu kembali datang Sehingga membuat Jusie meluarkan seluruh kemampuannya Dan mengorbankan pasukannya Untuk membuat formasi yang begitu besar Namun, hal itu masih sia-sia Dan pasukan Jusie dikalahkan Ada detik berikutnya Muncul sosok Sion dan Sang Ratu Yang mana Sion berhasil mengambil satu Dewa Taesu Dari pasukan Dunia Taesu Dan scene pun berganti Akan tetapi Sebelum mereka bisa bereaksi Monster raksasa lainnya juga berhenti menyerang saat ini Sosok besar itu Hampir sama dengan sosok yang sebelumnya Dan tubuhnya Benar-benar mulai menghilang dengan perlahan Semua orang di pasukan Dunia Taesu Menyadari bahwa ada sesuatu yang salah Dan mereka pun segera mulai memikirkan Cara untuk menghentikannya Tapi sungguh disayangkan Karena mereka bahkan tidak tahu Siapa yang melakukannya Dan bagaimana caranya Itu benar-benar tidak terlihat Tidak tersentuh Dan bahkan lebih tidak terbendung Kemudian Kelusinan orang dari Dunia Taesu tersebut Mulai mengapung di atas monster raksasa itu Secara bertahap Dan mereka mengambil tindakan satu demi satu Sambil menggunakan segala cara Untuk mengendalikannya Akan tetapi Monster raksasa yang kedua ini Masih tetap menjadi transparan Setelah beberapa saat Dan akhirnya Menghilang begitu saja Ketika monster raksasa kedua menghilang Orang-orang dari Dunia Taesu ini Tidak bisa duduk diam Dan mata mereka tertuju Pada sosok Sang Ratu Jelas Yang mereka tahu Kemampuan semacam ini Hanya terjadi setelah Sang Ratu muncul Lalu Jika Yusi memikirkan kemampuan Seperti itu sebelumnya Dia pasti tidak akan berakhir menyedihkan Dan tidak mungkin bagi Istana Dewa Pemburu Untuk mengorbankan nyawa banyak orang Agar dapat bersaing dengan Dunia Taesu Masalahnya Pasti terletak pada dua orang yang muncul Secara tiba-tiba ini Setelah kedua monster raksasa itu Menghilang secara misterius Melihat monster raksasa sedang menghadapi mereka Di ujung yang jauh Sepertinya Semuanya memiliki jawaban Mata semua orang dari pasukan Dunia Taesu pun Langsung terkunci pada sosok Sang Ratu Namun mereka tidak berpikir Bahwa Xiaoyan yang berada di samping Sang Ratu Memiliki kemampuan seperti ini Dan mereka merasa Bahwa semuanya adalah kekuatan dari Sang Ratu Selain itu Karena mereka tidak mengenal Xiaoyan Mereka hanya berpikir Bahwa Xiaoyan hanyalah sosok yang memakai Armor Dewa Palsu dengan aneh Pada saat ini Yang berada di belakang monster raksasa Akhirnya tidak bisa duduk diam saja Dia Tiba-tiba menginjak kelapa kakinya Lalu sosoknya langsung melesat Menuju kehampaan Pada saat yang sama Pulau Dewa Taesu juga mengikuti di belakangnya Tentu saja Mereka melesat dengan cepat Menuju lokasi Sang Ratu dan Xiaoyan Dua dari monster raksasa berkepala sembilan Sudah menghilang secara misterius Dan sekarang Hanya tujuh yang tersisa Tapi Monster raksasa berkepala tujuh itu Masih menekan Istana Dewa Pemburu Namun pada kenyataannya Hanya enam yang masih menekan Istana Dewa Pemburu Dan monster raksasa yang lainnya Sebenarnya berada di pihak Xiaoyan Itu jelas Masih merupakan situasi pertempuran sepihak Tetapi sekarang Dengan hilangnya dua monster raksasa lain Situasinya menjadi membingungkan Dan orang-orang dari dunia Taesu Juga tidak tahu Apa yang sedang terjadi Xing Hui saat ini Tengah memimpin dan bergegas Menuju sosok Sang Ratu Serta Xiaoyan Dia tahu Bahwa sosok Sang Ratu dan Xiaoyan Pasti adalah sosok ilusi Ada pun bagaimana Dua monster raksasa mereka dikalahkan Selama keduanya diselesaikan Itu akan menjadi jelas Lusinan orang pun Terus berubah menjadi kelihatan panjang Dalam pampaan Dan mereka bergerak ke arah Xiaoyan Tetapi pada saat mereka melayang ke udara Tubuh mereka tiba-tiba membeku Kemudian terlihat bahwa Dua monster raksasa yang menghilang itu Tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan Adegan ini benar-benar mengejutkan Tentu saja Itu juga termasuk sosok-sosok Yang berdiri di belakang raksasa lainnya Melihat bahwa Xiaoyan hanya mendapatkan Satu monster raksasa Tetapi Sekarang Itu sudah meningkat menjadi tiga Dan dua monster raksasa yang tiba-tiba muncul ini Adalah dua yang mereka hilangkan begitu saja Segera Pasukan dunia Taesu pun mencoba memanggil mereka Akan tetapi Kedua monster raksasa itu ternyata diam saja Dan tidak ada jawaban untuk panggilan mereka Bahkan Kedua monster raksasa yang sebelumnya menghilang Juga memberontak sampai semua orang tersentak Jelas Mereka masih tidak tahu Siapa yang berani melakukannya Dan mereka bahkan lebih bingung Bagaimana cara melakukannya Adegan ini Membuat mata semua orang di pasukan dunia Taesu terbelalak Sehingga Mereka yang sebelumnya masih pandu dengan kepercayaan diri Sekarang Tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku Dan semua orang tahu Bahwa ekspresi mereka di dalam armor sangat ketakutan Lusinan orang yang dipimpin oleh Singhui Juga dibuat terkejut dan terdiam di udara Pada saat ini Singhui juga merasakan kulit kepalanya kesemutan Tepat Ketika pasukan dunia Taesu masih ragu-ragu Dan tidak bergerak Monster raksasa yang lainnya juga tiba-tiba berhenti menyerang Tubuh mereka mulai menjadi transparan Dan monster raksasa ketiga itu pun Tampaknya menghilang Adegan ini Akhirnya membuat orang-orang dari dunia Taesu Yang berada di punggung monster raksasa itu tidak tahan lagi Lalu Setelah mendengarkan perintah Semua orang pun langsung melasat dari punggung monster raksasa ini Strategi dunia Taesu jelas tidak berguna Kali ini Meskipun bola bantuan yang datang untuk mendukung Mereka juga cukup kuat Padahal Sudah ada puluhan ribu parjurit dengan armor dewa palsu Jadi Pertempuran ini Sudah menjadi pertempuran terbesar dunia Taesu Sejak mereka datang ke dunia Suanyin Semua orang jelas tahu Bahwa dengan berkah dari armor dewa palsu Adalah mungkin untuk menggunakan kekuatan di ranah kaisar keabadian Meskipun Itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan keabadian Pada tingkat yang sama Setidaknya Dewa pertempuran tidak dapat menandinginya Puluhan ribuan dari mereka Dapat dianggap sebagai kaisar keabadian untuk saat ini Tapi untungnya Meskipun pasukan dunia Taesu ini dapat menggunakan kekuatan keabadian Mereka memiliki kelemahan yang sangat fatal Justru Karena kelemahan inilah Mereka harus memiliki lebih banyak kekuatan keabadian Sebagai pasukan sumber energi Dan jika tidak ada kekuatan Mereka tentu saja akan melemah Orang-orang dari dunia Taesu ini memang mengandalkan armor dewa palsu Tetapi sebenarnya Mereka hanya bertarung dengan kekuatan keabadian Hmm Mereka semua hanya sedikit lebih kuat Dengan mencapai ranah dewa pertempuran Tetapi Mereka hanya menggunakan kekuatan keabadian Dengan cara yang paling brutal Tanpa keterampilan apapun Mereka sepenuhnya mengandalkan kekuatan keabadian itu sendiri Gumam Xiaoyan Nah Setelah bertarung dengan mereka Aku menemukan sebuah fakta Bahwa Meskipun kekuatan keabadian yang mereka miliki sangat kuat Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan keabadian itu Untuk melakukan keterampilan bertarung Gumam Xiaoyan dengan suara rendah Pada saat berbikara Xiaoyan mengangkat lapak tangannya Monster raksasa ketiga ini Juga termasuk dalam reruntuan spiritual Ia menemukan Bahwa setelah memasukkannya ke dalam reruntuan spiritual Dia bisa menghapus kandak aslinya Dan dengan demikian Monster raksasa ini dapat dikendalikan oleh Xiaoyan Jelas Ranah para monster raksasa ini Masih mencapai ranah pada umumnya Akan tetapi Mereka secara paksa diubah oleh dunia Taesu Dan menjadi senjata pembunuh mereka Kemudian Setelah beberapa saat Xiaoyan juga melepaskan monster raksasa keempat Dari reruntuan spiritual Secara mengesankan Saat ini Xiaoyan memiliki empat monster raksasa Di setiap sisinya Hanya dalam waktu singkat Dunia Taesu kehilangan tiga monster raksasa ini Tanpa melakukan apapun Pada saat ini Ketika sungguhnya memandang empat monster raksasa itu Semuanya perlahan membuka mulut besar mereka Lalu Luapan energi mulai mengembun di mulut mereka Dan ternyata Harah sarangannya mereka tujuh Adalah enam buah monster raksasa yang tersisa Tentu saja Empat monster raksasa lainnya Terpaksa harus menghadapinya Sehingga Penindasan kepada istana dewa pemburu Akan jauh lebih sedikit Di sisi lain Xiaoyan sudah mengambil langkah maju Dan melangkah menuju kehampaan Ia menggunakan armor dewa palsu Dan musuh yang dihadapinya sangat mirip dengan dirinya Hanya saja Xiaoyan membawa penguasa barat yang setinggi manusia di punggungnya Pada saat ini Xiaoyan menghadapi puluhan ribu pasukan Dari dunia Taesu Xiaoyan pun mengulurkan tangannya Dan mengeluarkan penguasa baratnya Kemudian Nyala api melatus dari tubuhnya Dan pada saat ia melangkah maju Lautan api menyampu dari sosoknya Dalam menghadapi pasukan dewa Taesu ini Sosok Xiaoyan seperti dewa perang Dan di wajahnya Yang tampak tenang ada tatapan pembunuh di matanya Selanjutnya Para pasukan dari nyata Taesu pun dapat melihat Bahwa adanya api yang berkobar dari sekujur tubuh Xiaoyan Dan sosoknya Bahkan seperti bintang yang bersinar Dalam kehampaan yang redup Di sisi lain Ketika Jiu Si yang berada di atas binatang terbang raksasa Ia melihat sosok Xiaoyan Pupil matanya juga menyusut Dan dia bertanya-tanya di dalam hatinya Siapakah sosok itu? Di belakangnya Mata indah kaisar wanita ditekuk menjadi bulan sabit Sutra birunya seperti air terjun Dan payudaranya yang indah Dengan sempurna menguraikan apa yang seharusnya di depannya Tapi sepertinya Ada bintang yang memancarkan dari tubuhnya yang sangat menyilaukan Ketika dia melihat Xiaoyan yang sedang bertarung di depannya Sementara itu Jiu Si masih tidak mengerti Kenapa Sang Ratu sangat memikirkan Xiaoyan Selain itu Karena penampilan Xiaoyan yang sama persis seperti dirinya Dia berpikir Bahwa Sang Ratu tidak memandang Xiaoyan dari penampilannya Di mata indah Sang Ratu Sosok lurus dan ramping Xiaoyan bisa terjemit Dan kekagumannya dapat dikatakan tidak pernah disembunyikan Seolah-olah Dia telah memberitahu dunia dengan matanya Bahwa Xiaoyan adalah lelaki yang dia cintai Di sisi lain Empat Dewa Taesu di belakang Xiaoyan Kini meledak dengan empat sinar cahaya penghancur Dan tanpa ragu-ragu Mereka bergerak menuju pasukan Taesu Setelah Xiaoyan mengambil tiga Dewa Taesu dari pasukan Taesu ini Ada enam kepala yang masih tersisa Jadi Bisa dikatakan Tau pertarungan ini masih belum seimbang Namun masih ada pasukan yang harus diperhatikan oleh Xing Hui Xing Hui pun menguraikan Dewa Taesu yang menekan Istana Dewa Pemburu Sebagai pemimpin Dia mengatur jumlah Dewa Taesu yang sama untuk menghadapi kedua musuhnya saat ini Xiaoyan juga terkejut dengan hal ini Apa yang tidak bisa dia bayangkan adalah Energi mengerikan yang terkandung di dalam tubuh para Dewa Taesu ini Apalagi saat ini ada total 10 Dewa Taesu di dalam perperangan Mereka adalah kekuatan penghancur yang mengerikan Sehingga Jika tidak ada kekuatan untuk memblokirnya Dan jika 10 Dewa Taesu akan meledakkan serangan sinar cahaya seperti itu Pada saat yang sama Hanya masalah waktu untuk bisa menghancurkan sebuah bintang ataupun sebuah dunia Pada saat ini Di barisan depan Jika dilihat dari armor Dewa Palsu mereka Terlihat lebih agresif Dan bisa dilihat Tau warna dari kristal merah juga berbeda dari pasukan di belakangnya Yang mana di tengah dada mereka ada 4 kristal merah yang bersinat dengan mengesankan Cyan pun menundukkan kepalanya Dan melihat armor Dewa Palsu yang dia gunakan Tetapi hanya ada 1 kristal merah di dadanya Dimana fungsi dari kristal merah ini adalah untuk menyimpan kekuatan keabadian Jadi bisa disimpulkan Bahwa semakin banyak kristal merah yang mereka punyai Maka semakin banyak kekuatan keabadian yang dapat digunakan dalam pertempuran Namun dalam menghadapi puluhan ribu pasukan Cyan tidak tahu sama sekali Yang mana Sepertinya dia tidak berniat untuk meminta bantuan dari siapapun Dia bahkan tidak pernah melihat istana pemburu Dewa Yang sebelumnya sudah bertekad untuk bergabung dengan Sang Ratu Jadi jika dilihat dari penampilannya Sepertinya dia berencana untuk menghadapi pasukan Taishu itu sendirian Apa yang dia pikirkan? Apakah dia akan melawan puluhan ribu pasukan itu sendirian? Mereka semua dapat menggunakan kekuatan keabadian Bahkan jika mereka tidak benar-benar keabadian Tetapi ada kekuatan keabadian yang sangat ganas Melalui armor aneh itu Ucap salah satu pemburu Dewa Tunggu dulu Orang itu jelas memakai armor Dewa palsu Mungkinkah dia juga praktisi Taishu? Ucap pemburu Dewa lainnya Sambil memperhatikan Xiaoyan Itu benar Siapakah dia sebenarnya? Ucap pemburu Dewa Perhatikan baik-baik Tidakkah kalian menemukan Bahwa wajahnya seperti seseorang? Ucap salah satu pemburu Dewa Yang ada di bagian belakang Ratusan ribu pasukan dari Istana Pemburu Dewa Menyaksikan adegan ini dari kejauhan Meskipun Xiaoyan tampak sangat berani Bagi mereka itu lebih seperti keberanian seorang pria Yang kekuatannya tidak akan terbayangkan Ah, 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 Tuhan Istana Lihatlah dia Kelihat sama persis dengan Tuhan Istana Ucap salah satu Dewa Pemburu Dengan wajah yang kaget Ku dengar bahwa Tuhan Istana memiliki seorang tubuh apatar Mungkinkah dia Ah, adalah tubuh apatar dari Tuhan Istana Ucap pemburu Dewa yang lainnya Tiba-tiba Kebanyakan orang berpikir Bahwa Xiaoyan adalah penguasa Istana Pemburu Dewa Dan mereka juga percaya Bahwa hanya seseorang penguasa Istana lah Yang dapat menunjukkan keajutan Dan juga kekuatan seperti itu Di sisi lain Ketergantungan Dewa Taisu Memisahkan empat kepala Dan menghadapi empat Dewa Taisu Yang dikendalikan oleh Xiaoyan Maka pada saat ini Hanya ada dua Dewa Taisu Yang menekan Istana Pemburu Dewa Cahaya kemasan dari formasi pengubauan langit Sangatlah kuat Sekarang Hanya ada dua Dewa Taisu Yang menekan para pemburu Dewa Sehingga Kekuatan penekannya secara alami Tidak dapat menjebak semua pasukan itu Namun Tanpa perintah Jusi Meskipun semua orang menyaksikan adegan ini Semangat juang mereka bisa kembali bangkit Dan mereka mulai berteriak dengan keras Akan tetapi Suara-suara itu tidak ditunjukkan pada Jusi Tetapi pada Xiaoyan yang sedang bertarung Tuhan Istana Tidak terkalahkan di dunia ini Ucap semua pasukan pemburu Dewa Tuhan Istana Adalah orang yang pertama Yang akan menghancurkan penjuri Taisu itu Dari dunia Suanyin Ucap pasukan pemburu Dewa kembali Semua jenis suara datang dan pergi Semua pemburu Dewa berteriak dan juga bersorak Tetapi Semua suara itu bergegas ke arah Xiaoyan Sehingga Hal ini membuat Xiaoyan terjangan Dia curiga kepada ratusan ribu pasukan Dari Istana Pemburu Dewa Hingga dalam sekejap Momentum pertarungan kembali ke puncaknya Tentu saja Premisnya bukan untuk melihat wajah dua apatar Jusi Yang masih berdiri di binatang terbang Raksasa Bahkan Sosok Jusi yang menyaksikan ini Dari Istana Pemburu Dewa Dia tidak menyangka Bahwa semua pasukannya akan menganggap Xiaoyan Sebagai dirinya Tentu saja Jusi tidak senang dengan adegan ini Tinjunya pun tidak bisa menahan diri Untuk tidak mengepal erat Karena Pada saat ini Dia merasa Bahwa identitasnya sebagai penguasa istana Sudah diambil alih oleh Xiaoyan Namun Di sisi lain Xiaoyan tidak peduli dengan suara-suara ini Karena sekarang Pikirannya hanya untuk memikirkan Bagaimana cara menghadapi puluhan ribu pasukan Dari dunia Taesu Yang mana Dia juga ingin menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping Pada saat ini Kerumunan pasukan Taesu melayang di udara Dan mereka tidak bertindak secara gegabah Seolah-olah Mereka takut pada sosok Xiaoyan Pada saat ini Koparan nyala api masih menyebar di telapak kaki Xiaoyan Lalu Ketika nyala api itu membesar Beberapa bayangan hitam muncul di belakang Bayangan hitam ini tidak lain adalah Sosok Yuying Si ular berkepala sembilan Pinatang iblis surgawi Naga bersisik merah dari warisan raja iblis Tianhe Dan juga Suekun Mereka adalah empat pinatang buas keruntuhan Yang sebelumnya Membantu Xiaoyan dalam menghadapi apatar Yonghe Tentu saja Kempat Dewa Taesu yang sekarang saling berhadapan Juga telah menjadi salah satu anggota Dari binatang buas keruntuhan Dan mereka sekarang Merupakan prajurit Xiaoyan yang paling bisa diandalkan Sementara itu Dengan kemunculan keempat binatang keruntuhan ini Semua orang pun langsung membeku Mereka tidak menyangka Bahwa binatang singkat ini Akan muncul di dalam medan perang Akan tetapi Xiaoyan tidak ragu-ragu Dia segera melangkah maju dengan telapak kakinya Dan pada saat berikutnya Seluruh tubuhnya melesat dengan kecepatan yang cepat Kemudian Dia berubah menjadi lintasan cahaya Dan meraung ke arah pasukan Taesu Sambil mengeluarkan beberapa tekniknya Tampaknya Saat ini Xiaoyan telah menang dalam hal momentum Itu karena Di sisinya sudah ada 4 binatang rurutuhan Dan juga 4 Dewa Taesu Di udara Armor Dewa Pasu di tubuh Xiaoyan Juga bisa terlihat Ketika dia melesat Armor itu kemudian menutupi wajahnya Tapi Meskipun dia mengenangkan Armor Dewa Pasu Nyala api masih keluar dari tubuhnya Floten api yang dilancarkan oleh Xiaoyan ini pun Menyapu pasukan Taesu Dan pada saat Xiaoyan menyapu di bagian belakang pasukan Taesu Mata Sengui tiba-tiba menyipit Sebagai salah satu pemimpin dunia Taesu Tampaknya hanya dia yang akan melawan Xiaoyan saat ini Lalu Tak lama kemudian Armor Dewa Pasu di tubuh Sengui Menyebar seperti cairan Armor itu Menutupi wajahnya Hingga saat ini Pelindung kepalanya sudah terbentuk dengan pokok Tidak peduli siapa dirimu Atau metode apa yang kamu gunakan Untuk mendapatkan Armor Dewa Palsu Karena kamu sudah berani melawan dunia Taesu Aku akan mengenalkan kematian kepadamu Ucap Sengui sambil menatap Xiaoyan Sebuah suara rendah Datang dari balik Armor Sengui Dia berpikir Seorang yang tidak terlalu kuat Tidak pantas untuk menggunakan Armor Dewa Palsunya Armor Dewa Palsu itu sendiri Tidak dapat diterima oleh dunia Taesu Dari sini kita bisa melihat Bahwa ada tiga kristal merah yang bersinar di dada Sengui Dan bahkan Armor Dewa Palsunya juga jelas berbeda Armor itu bersinar dengan kilauan biru tua Dan tampaknya dia tidak takut sama sekali pada Xiaoyan Setelah itu Sengui pun mengangkat lengannya Dan dua dunit aja muncul di tinjunya Ada kekuatan keabadian yang mengalir di dalam tubuhnya Yang kemudian kekuatan keabadian ini mengalir ke dalam tinjunya Dengan berkah dari kekuatan keabadian Pukulan ini mengirim gelombang kuat yang benar-benar berbeda dari sebelumnya Sehingga dapat menimbulkan getaran pada kekosongan Di bawah kehampaan yang luas Keduanya memicu pelangi yang panjang Mereka bagaikan cahaya bintang yang jatuh bergerak lurus Tapi, sehingga sedikit berbeda Karena ada garis api di balik kehampaan yang dia lewati Adegan ini terlihat luar biasa Keduanya juga saling menabrak Pada saat berikutnya, ini memicu ledakan besar di kehampaan Sehingga suara terhadap bisa terdengar di seluruh medan perbarangan Tidak satu pun dari keduanya Secara langsung dikalahkan dalam konfrontasi seperti itu Tetapi, keduanya menemui jalan buntu untuk beberapa nafas Dengan kekuatan mereka yang masih sangat kuat Yah, karena kamu mengambil armor dewa palsu milik dunia Tezu Aku akan membunuhmu Ucap Singhui Tiba-tiba, suara rendah Singhui terdengar dengan konfrontasi itu Yang mana, dia tampaknya tidak terima Dengan Shoyan yang bisa menggunakan armor dewa palsu Hah? Mengambil armor dewa palsu kalian? Tidakkah kamu tahu Bahwa armor dewa palsu hanya bisa dikendalikan oleh orang yang mempunyai darah Tezu Ucap Shoyan sambil menyeringai Kalimat ini tiba-tiba membuat Singhui terkejut Namun di sisi lain, tinju Shoyan tiba-tiba bergetar Dan kekuatan yang kuat meledak di antara kedua tinju mereka Dampak dari ledakan ini membuat mereka berdua tergoncang Tetapi, mereka tidak membalas Setelah Singhui menstabilkan sosoknya Meskipun dia memiliki banyak pikiran di hatinya Sekarang, dia harus mengalahkan Shoyan terlebih dahulu Tampaknya, pada saat ini Singhui tidak peduli dengan rahasia apa yang disembunyikan oleh Shoyan Karena, menurutnya Jika dia bisa mengalahkan Shoyan dalam pertempuran ini Dia akan mengetahui kebenarannya Detik berikutnya, tinju Singhui yang mengandung kekuatan keabadian Meraung kembali ke arah Shoyan Tampaknya, dia ingin mengalahkan Shoyan secepat mungkin Setiap pukulan tinju, seperti pancuran yang mengandung kekuatan keabadian yang besar Dan jelas, bahwa dia berencana untuk menekan dengan kekuatan keabadian yang mutlak dan kuat Akan tetapi, serangan Shoyan masih terlihat tenang Setiap pukulannya, tampak tidak menggunakan banyak kekuatan Tetapi, dia selalu bisa memblokir serangan dari Singhui Apapun yang terjadi Pada saat ini, Shoyan benar-benar membentuk postur pertahanan Dan untuk Singhui, meskipun serangannya sangat sengit Itu tidak menyebabkan kerusakan Ataupun terobosan pada tubuh Shoyan Armormu adalah armor generasi pertama Aku ingin melihat Apakah kamu bisa menghentikan seranganku atau tidak? Ucap Singhui Setelah selesai berbicara Kekuatan keabadian yang terkandung di dalam tinjunya melonkak liar Yang bahkan, kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya Tentu saja, dengan sejumlah besar kekuatan keabadian yang menutupi tinjunya Kekuatan tinjunya juga saling berhubungan langsung Dengan jumlah kekuatan keabadian Sehingga, kekuatan tinjunya juga meningkat pesat Sementara itu, Shoyan tidak langsung melawan Tetapi, memilih untuk bertahan Saat ini, dia hanya bisa melihat Seberapa kuat armor lewat pasu yang digunakan oleh Singhui Dimana, armor itu berbeda dengan armor miliknya Di sisi lain, Shoyan juga ingin melihat Bagaimana rasanya bertarung melawan praktisi Taisu Yang mempunyai pangkat tinggi seperti Singhui Hal ini, bertujuan untuk menilai Apakah dirinya sudah pantas untuk melawan mereka atau tidak Namun, dalam konfrontasi yang singkat ini Apa yang lihat Shoyan di depannya Memang berbeda dari apa yang dia temukan sebelumnya Pada saat ini, Singhui sedang menyerang Shoyan dengan kekuatan keabadiannya Namun, meskipun dia tidak memiliki keterampilan apapun Di bawah kekuatan keabadiannya yang sangat kuat Kekuatannya bisa menandingi Shoyan Yang menggunakan keterampilan bertarung Hal itu juga, membuat Shoyan merasakan tekanan yang luar biasa Tapi ini bukan berarti bahwa Shoyan bisa ditekan dengan mudah Karena setelah menerima banyakan pukulan dari Singhui Singhui masih tidak bisa mematahkan pertahanan Shoyan Kini, mata Singhui sudah penuh dengan aura mengerikan di bawah armornya Yang bahkan, kita bisa mendengar rawangan rendah dari bawah topengnya Hati Singhui pun bergetar Dengan serangan yang barusan, itu tidak mungkin untuk mematahkan pertahanan dari armor dewa palsu generasi pertama Tetapi, pada kenyataannya, Shoyan bisa menerima tinjunya yang berisi dengan kekuatan keabadian yang sangat kuat Dan lagi, Shoyan tidak bergerak sama sekali setelah menerima pukulan itu Bahkan, tanpa cedera dan tidak ada kerusakan apapun Harmon dewa palsu di tubuhnya tidak terguncang sedikit pun Pada saat yang sama, ketika Singhui dan Shoyan bertarung satu sama lain Puluhan ribu kultif patut taishu tampaknya sudah bersiap untuk pergi dan membantu Singhui Tetapi, seseorang dengan empat kristal merah di dadanya Yang berdiri di barisan paling depan Dia tidak segera memerintahkan mereka Bisa terlihat, dua orang dengan empat kristal itu Memperhatikan pertarungan Shoyan dengan wajahnya yang dipenuhi dengan kebingungan Dan dia tidak berharap, bahwa armor dewa palsu generasi pertama yang dimiliki oleh Shoyan Bisa menandingi kekuatan dari armor Singhui Hah, ini tidak mungkin terjadi Kekuatan pertahanan yang mengerikan seperti ini Tidak akan pernah dimiliki oleh armor dewa palsu generasi pertama Ucap seseorang dengan empat kristal merah Sebagai salah satu pemimpin, dia juga merasakan keanehan dengan pertarungan ini Sehingga, wajahnya menunjukkan keraguan yang tidak bisa disembunyikan Melihat bahwa Singhui tidak bisa menembus pertahanan Shoyan sama sekali Tentu saja, hal ini akan mencengangkan bagi kultipator dari dunia Taesu Hmm, tampaknya hanya ada satu kemungkinan dalam masalah ini Yaitu, kekuatan fisik di bawah armor dewa palsu itu Mempunyai kekuatan yang sangat kuat Sehingga, orang itu tidak lagi sepenuhnya bergantung Pada kekuatan pertahanan dari armor dewa palsu itu sendiri Bumam praktisi Taesu dengan empat kristal sambil membelai dagunya Pada saat ini, mata pemimpin itu terbuka dan tertutup Orang ini memiliki rambut merah pendek Dan jika tidak melihatnya dengan seksama Mereka sulit untuk menemukan bahwa orang yang bernama pemimpin itu adalah seorang wanita Dan cerita pun berakhir Sampai jumpa di episode selanjutnya Beli sayur kubis sama Pak Soleh Cerita habis waktunya terawih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!